Hujan deras yang mengguyur kota Palopo selama dua hari terakhir menyebabkan sungai Salubatang meluap dan merendam pemukiman warga di Kelurahan Salubatang, Kecamatan Teluanua. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm ini merendam rumah warga dan ruas jalan, mengakibatkan kerusakan pada bahan makanan dan perabot rumah tangga. Salah seorang warga yang terdampak mengungkapkan bahwa daerahnya memang rawan banjir setiap musim hujan karena luapan sungai. Ia dan warga lainnya terpaksa menyingkirkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Alma memilih untuk tetap tinggal di rumahnya meskipun air sudah masuk. Namun jika air terus naik, ia berencana mengungsi ke rumah keluarganya. Karena itu kalau surutnya air, dibersihkan kesian. Tapi Nabi Lai itu PRU tadi, naik lu kemari kalau anu. Warga lainnya Kahar mengungkapkan bahwa banjir di daerahnya bisa berlangsung lama karena tidak adanya saluran pembuangan air yang memadai. Ia berharap pemerintah dapat membantu mengatasi masalah ini. Di tengah situasi sulit ini, anak-anak di sekitar lokasi banjir justru terlihat gembira. Mereka memanfaatkan momen ini untuk bermain air, berenang, dan berlarian di tengah banjir. Bagi mereka, banjir ini bagikan kolam renang gratis yang sudah menjadi kebiasaan saat musim hujan tiba. Warga sekitar juga memanfaatkan kondisi ini untuk mencuci kendaraan mereka. Nada Gabrielia mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!